Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berdakwahnya. Dibanding ngomong langsung, karena daripada saya nanti dipegel sama front-front yang lain, karena tidak benar takutnya, makanya saya menggambar aja. Seperti itu. Oke, mungkin langsung aja gitu ya. Poh, gimana Poh? Bisa diceritain gak proses kreatif gak? Lu ngambil dari karya sestra apa, terus bagaimana proses kreatif gak? Oke. Sebenernya berangkatnya dari baca buku paling yang simple ya. Karena membaca buku jadi banyak ilmu, terus yaudah simpelnya gini. Mengilustrasikan apa yang kita baca sih lebih tepatnya. Karena kita semua punya imajinasi masing-masing, punya ilustrasi masing-masing yang dari apa yang kita baca itu kita sampaikan. Tapi menurut saya kalau melalui gambar jadi lebih tepat, bukan tepat sih, sorry. Bisa lebih simple atau mudah dicerna. Proses kreatifnya ya itu tadi. Mungkin kalau ditanya apa yang dibaca sebenernya banyak banget. Jadi maksudnya bukan saya sering baca, tapi lebih ke random apa yang saya suka ya saya baca gitu loh. Terus dari bacaan itu ya coba di transfer melalui misalnya pola-pola atau gambar-gambar yang sebenernya lebih ke hal yang tidak langsung dicerna tapi gampang untuk oh ini ternyata maksudnya bisa jadi banyak. Tujuannya sebenernya bisa pengen, pengennya sih tujuannya pengen gimana-gimana orang bisa ngeliatnya itu bisa banyak makna. Makanya mungkin kenapa kalau orang atau teman-teman yang melihat karya gue sendiri ini banyak objek ya poh. Ini banyak maksud ya. Karena memang dari proses pun sebenernya meng-hybrid dari apa yang sudah gue baca, dari apa yang gue serap, dari apa yang gue lihat gue gabungkan dalam satu gambar. susah sebenernya mungkin dicerna langsung kalau ini mungkin beda kalau dengan realis kali ya, itu sudah mengilustrasikan bentuk gambarnya seperti apa. Bentuk apel ya mungkin akan gambarnya seperti apel. Tapi mungkin kalau gue bisa jadi aneh atau bisa jadi anehnya karena ya itu tadi, apel yang gue lihat gak cuma dari satu sisi objek. Bukan dari apel tok gitu loh. Jadi ya ada apel apa, apel apa dicampur jadi satu ya jadinya apelnya kayak gini. Biar apa ya sebenernya ya orang yang, gue pengen kira orang itu lebih ke ngeliatnya kalau lu cuma baca dari satu sudut pandang ya salah. Gak kuat argumen lu atau lu gak kuat bacaan lu, lu banyak-banyak baca buku, maksudnya sebenernya tuh gini disitu. Prosesnya jadi ya gimana caranya men-transfer beberapa maksud ke dalam satu bentuk gambar dan mengkeluarkan maksudnya juga jadi banyak makna. Sebenernya dari prosesnya kayak gitu. Makin kesini makin kesini jadi malah males baca sebenernya. Tapi jadi lebih peka dengan lingkungan. Artinya ya dengan, dengan apa yang, maksudnya tetep baca tapi gak cuma detail dari buku tapi baca dari pola tingkah laku, baca dari kultur tempat, baca dari apa yang fenomena yang lagi kita hadepin gitu loh. Gue coba membaca dan men-transfer dalam bentuk gambar yang lebih, apa ya, mudah dicerna. Nah akhirnya sedikit meredusenya lebih ke gampang artinya gue coba ambil beberapa objek-objek yang ada di kita. Seperti kayak mata, tangan, karena itu sangat apa, ke gue tuh jatohnya peka banget dari apa yang lu lihat kita kerjakan. Itu kenapa mungkin gue pengen ngasih lihat beberapa bentuk-bentuknya, gambar dan ilustrasi dari apa yang pengen gue cernah, dari apa yang gue baca itu melalui objek-objek yang ada di sekitar kita. Makin sekarang sih makin kayak gitu proses kreatifnya, jadi bacanya gak lagi dari buku tapi, tapi bacanya dari apa yang, ya gue mungkin bisa baca lu dari apa yang lu lakuin, secara apa yang gue lihat gitu sih. Jadi ya semakin luas kali ya dalam perspektif bacanya, semakin luas juga jadi proses berkreatif untuk berkaryanya juga gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Popo. Terima kasih. 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 Kehidupan teman-teman yang mungkin Pernah merasakan putus cinta Ya gak? Di php-in Aduh Terus Jalanin hubungan tanpa status Hah? Sebenernya lebih ngeliat kayak situ Pasti semua orang pernah merasakan itu mungkin ya Kalau belum pernah mungkin mainnya kurang jauh kali ya Jadi dari puisi ya Hairi Lanwar yang judulnya sia-sia itu Itu yang kira-kira lo tangkep gitu Iya coba lari kesitu Coba-coba bukan lari ya Coba memproyeksikan itu sebenernya Terlepas dari bacaan menurut gue teman-teman Bacaan sudah jauh kan ya Sudah hebat-hebat Bacaan lebih Lebih kembali ke diri sendiri sebenernya sih Lebih oh ternyata pernah Gimana sih rasanya Gak dianggap gimana sih rasanya itu seperti itu Itu sebenernya Oke tepuk tangan lo dong buat Bung Ibnu Lanjut langsung ke Bang Aco Tuan Aco Gimana nih Tuan Aco Halo semuanya selamat malam Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Aco Gue dari aktif di beberapa komunitas seperti teater Terus beberapa komunitas seni lainnya Jadi Ini pertanyaannya gimana ya Bang Udah perkenalan dulu kan Itu tadi udah kenal belum nih Udah kan udah kenal kan Udah Nah pertanyaannya itu lebih kepada dari karya sastra apa Yang menginspirasi Bang Aco itu untuk membuat karya seni dua dimensi gitu Poses kreatifnya sepertinya Sebenernya Karya ini gue berangkat dari sebuah foto-foto buku ya Foto buku awalnya gue punya project Foto buku yang sejalan dengan rusak besi Artinya kayak apa ya sastra sekarang Di apa makin dikit orang yang suka Cara kajian apapun itu Pembahasan dan lain-lainnya ya Cuman saya disini nyoba ngangkat lagi Paling gak untuk pribadi saya sendiri Dan mengilustrasikan atau merefleksikan ulang Apa yang sastrawan dan penggiat seni lainnya itu udah ngebuat gitu Jadi saya buat ulang Cuman dalam sudut pandang foto yang dari saya Foto ini saya berangkat dari kata-katanya Pidi Baik Sebagian orang untuk mencapai atau memiliki Seseorang yang dia sayangi Sesuatu yang dia sayangi itu hanya lewat tidur Artinya mimpi gitu Dan ini gak jauh dari personal saya sendiri Artinya Buat saya mimpi itu kelam ya Sekalipun kita selalu bermimpi ingin sukses Ingin jadi seniman hebat dikenal atau apapun itu Tapi buat saya itu masih kelam Artinya mimpi itu gak akan indah kalau gak terwujud Karena saya menggabarkan foto saya itu hitam putih Kelam dan ya gak jelas gitu Karena ya itu mimpi gitu Seberapa kuat sih kita setelah bangun tidur Atau setelah membayangkan itu di WC bermimpi Seberapa jelas mimpi itu gitu Sudah itu aja sih penjelasan Oke tepuk tangan dulu dong buat Bang Acok Lanjut berikutnya nih Mohamad Fik atau yang kita kenal Mas Emte Kalau gak salah beberapa tahun lalu ya Kita pernah ngebahas melihat api bekerja Amansur ya Nah kalau gak salah itu juga Mas Emte ini juga ya Yang menggambar, mengilustrasikan disitu Dan kebetulan Mas Emte ini juga ikut terlibat dalam projek kita ini Mungkin bisa diceritakan dulu Mas Emte yang kita gak tau gitu Dan nanti mungkin lanjut ke pejabaran ke karyanya sendiri Selamat malam Terima kasih buat teman-teman atas undangannya Terus buat terus apa sih juga Selamat ulang tahun yang ketiga Semoga masih bisa lanjut terus eksis sampai Ke tahun-tahun berikutnya ya teman-teman Ya perkenalkan nama saya Nama asli saya Muhammad Taufik Tapi biasa dipanggil Emte Itu nama yang saya pake buat Kalau saya berkarya Saya sehari-hari sebagai graphic designer, illustrator 97% waktu saya di rumah Gambar, gambar, gambar Saya seneng Terus awalnya saya banyak bikin cover buku Desain dan ilustrasi cover buku Terus persinggungan saya dengan dunia sastra itu Awalnya banget tahun 2012 saya bikin cover bukunya A'an Mansur judulnya Kukila Jadi buat itu kumpulan cerpen kan Kumpulan cerpen aku bikin ilustrasi covernya Terus udah buat itu Apa Perkenalan saya dengan A'an Mansur Cuma disitu doang Walaupun perkenalan Enggak pernah ketemu secara fisik kan Jadi saya cuma segera tahu Oh A'an Mansur sering nulis cerpen gitu kan Terus 2014 Akhir Eh Awal 2014 Saya dikontak Gramedia Editornya bilang Tek A'an lagi mau bikin kumpulan puisi Jadi aslinya itu Itu kumpulan puisi yang A'an suka tulis di Apa Di blognya dia gitu Katanya itu udah dibikin dari Apa Dulu banget lama Terus mau dibukuin Terus Apa Dia lagi nyari ilustrator Tek gitu Oke Boleh gitu kan Terus kirimin-kirim Apa Kirimin aja naskah-naskahnya Nanti aku gambar gitu Kalau dilihat Dari Proses kerja Sebenarnya sih Hal pertama yang gue dapet Gue justru Terus terang Malah bingung Plus Takut Soalnya apa Karya sastra itu kan Menikmati karya sastra Sama menikmati karya seni rupa Itu kan Experiencenya beda Saat Andalin Penglihatan Kalau ngeliatin Apa gambar Kita kan Pake mata Sementara kalau ngeliat karya sastra Kita cuma tulisan aja gitu Jadi kita bisa Multi interpretasi Multi layer Gitu kan Maknanya Sementara ini kayak Posisi gue ilustrator nih Gitu Posisi gue ilustrator Is Kayak Gue mesti bikinnya Ilustrasi yang gue bikin itu Ngejut Iskinya Aan Atau Atau Gue boleh bebas interpretasi Gitu loh Tapi Apalagi waktu itu Emang Terus Apa Satu dan lain hal Aan di Makassar Dan gue di Jakarta Kami sama sekali Belum pernah ketemu Secara fisik Selama ada itu Jadi cuma email Eman sama Apa Di Apa Ditekati oleh Pihak Penerbit kan Udah Akhirnya bilang Silahkan lo Silahkan lo interpretasi Sebebas-sebebasnya lo aja Apa Apa Disini Aan Ngebebasin gue Jadi waktu itu gue bikin beberapa Apa Udah dikirim beberapa sampel Gambar Eh Beberapa sampel Puisinya dia Terus Gue coba bikin Inspirasinya Kayak Gue sama sekali Ngikutin rasa aja Udah gitu Karena gue Gue gak berusaha nyari tau Puisinya tentang apa Ini kayak Ini mungkin ini kali ya Ini mungkin tentang ini kali ya Enggak sih Jadi kayak Apa yang gue tangkep Waktu Baca puisinya dia Itu yang gue gambar Sesimpel itu aja Karena Pas gue kasih liat Aan juga suka Oh yaudah teh Lanjut gitu loh Jadi Udah Akhirnya lanjut-lanjut Lanjut Gue bikin Sampai akhirnya Dalam Proses Di tengah-tengah Tiba-tiba Gue juga banyak mau Gitu kan BM Ada beberapa gambar Kayaknya pengen gue ganti deh Kayaknya pengen gue ganti deh Sampai Akhirnya itu Berlangsung sampai setahun Sampai akhirnya Di ultimatum Sampai penerbit Kita harus udah terbit 2015 Gak bisa Mundur lagi Akhirnya Udah Waktu itu April 2015 Terbit Terus gue kepikiran Pengen Ini gambarnya banyak nih Gitu Kalau dibikin Launching bukunya sekalian Pameran Seru juga ya Akhirnya gue coba kontak Gallery Waktu itu dapet Edwin Gallery Di Kemang Akhirnya oke Jadi Kita 15 April 2015 Launching Sekalian Launching buku Sekalian pembukaan pameran Dan disitulah gue Pertama kalinya ketemuan Secara langsung Terus ngobrol 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 Dan disitu juga dia bilang Ini kerja kolaborasi Yang mana Kalau menurut Aan Waktu itu dia bilang Kalau menurut saya sih Sebagai Sebagai apa Yang Yang apa Salah satu pihak yang kolaborasi Kolaborasi itu Harusnya emang Saling memerdekakan aja Jadi kayak Saya gak pernah cerita Ke MT Soal puisi-puisi saya Dan MT juga gak pernah Menjelasin ke saya Soal gambar-gambar yang dia bikin Jadi Kami sama-sama Gak mengganggu Wilayah masing-masing Dan kalau menurut saya Kerja kolaboratif kan Harusnya kayak gitu Jadi Dan waktu itu juga Aan sempat bilang Kayak Dan Saya juga Senang Karena Ketika saya ngeliat Gambar-gambar MT Oh ternyata Puisi-puisi saya Bisa kaya ya Kayak dalam arti Oh bisa diinterpretasi Macem-macem Dia juga waktu itu nanya Kamu kenapa banyak Menggambar figur-figur cewek sih Di Di apa Di puisi-puisi saya Saya waktu itu kayak Ya saya ngikutin rasa Dan entah kenapa Itu otomatis Saya ngerasa Puisi-puisi ya Puisi-puisi yang dipikinaan Terdengar begitu Feminin Terus Dan sebenarnya Itu sah-sah aja gitu Apalagi mungkin Karena saya juga Ngegambarnya dari kacamata saya Sebagai laki-laki gitu ya Jadi saya Apa Ngeliat Ya bahasa kasarnya Itu Sotoy-sotoynya gue Ya Itu yang gue bikin gitu loh Terus Walaupun ada beberapa Ketika dia cerita beberapa Puisinya Ada beberapa yang meleset Tapi dia pikir Itu gak apa-apa Itu kan hak kamu Untuk Apa Untuk Menginterpretasi puisi saya Dia juga Sebetulnya cerita Kalau mungkin Pernah baca Di bukunya Dia tuh yang melihat Kemacetan Nah itulah Aan cerita Ini puisi yang saya bikin Waktu pertama kali Saya ke Jakarta Menurut Aan waktu itu Orang Jakarta tuh aneh Setiap hari Menghadapi kemacetan Setiap hari Sebel sama kemacetan Setiap hari Kayak gak bisa Berbuat apa-apa Dengan kemacetan Tapi kenapa Gak pernah ada karya sastra Tentang kemacetan Karena pikiran itu Dia bikin Si puisi itu Kemacetan Jadi Banyak hal-hal yang Karena Sebenarnya dia juga cerita Sebenarnya melihat api bekerja itu Puisi marah-marah Intinya Cuma marah-marah saya Kayak gitu Jadi itu Intinya dia cerita tentang Apa Ketergesa-gesaan Orang kita Jadi Di satu sisi Pengen ngikut perkembangan zaman Tapi di satu sisi Sebenarnya kita belum siap-siap amat Kita masih Belum banyak hal-hal Yang bisa bikin kita maju Terus Kayak Marah-marah Dia soal Perkembangan Perkembangan Lingkungan sekitar dia Yang kok Makin hari Makin kesini Makin kesini Kota kita Makin gak nyaman Jadi Ya Intinya emang Karena waktu itu Kita kolaborasi Jadi juga Ya pokoknya Intinya kami saling Saling Merteka Membuat Hanya masing-masing Bahkan Aan juga cerita Banyak puisi-puisi Saya yang Baru lahir Ketika ngeliat Gambar-gambar MT Jadi Ya Senang banget Memis apa Saya bisa berkolaborasi Dengan Aan Waktu itu Akhirnya Ini juga rencana lagi Mau bikin buku Kedua Terus Ya Waktu itu juga Apa Soal tadi Penggambaran Penggambaran Banyak figur-figur Wanita Dalam gambar-gambar Saya juga Sebagai Aan Dan bagi Ada beberapa teman Juga itu Sah-sah aja Itu kan Sifatnya personal Bahkan juga Diibaratkan Sastra Bahasa Indonesia Itu sendiri kan Juga tidak berkelamin kan Jadi Kita sering Ngeliat di puisi Atau di karya-karya Ada kata Dia Saya Aku Kamu Kita kan gak pernah tahu Itu yang dimaksud Laki atau perempuan Jadi Multi interpretasi Kurang lebih Gitu Tepuk tangan dulu dong Itu tadi ya Kalau kita dulu Pernah diskusiin Sekarang ketemu Orangnya langsung Kira-kira Itu yang Jadi Yang kita cari Yang gak ada Diskusi Kemudian Mungkin kita langsung Bisa ke Mbak Sartika Dian Sebagai Salah satu Pegiat Literasi Juga Sebagai Preset Juga Terakhir Teribadi di FTJ Juga ya Festival Teater Jakarta Juga ya Mungkin bisa Apa nih Mbak Yang bisa kita gali Dari Sastra Sedih lupa Lalu Autentisitas Itu sendiri Kalau Seperti apa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kemarin Sebelum Sebelum Acara ini Berlangsung Ada brief sedikit Dari Dari Adam ya Untuk ngomongin Tentang Autentisitas Dalam kaitannya Lebih ke Soal Bagaimana Lebih ke estetika Maksis ya Dan Ternyata Disini ada Pameran Kita bisa lihat Satu-satu karya Dari teman-teman Sekalian Sebenarnya dalam konteks estetika Maksis sendiri Memang sejarahnya panjang ya Mulai dari Bagaimana Estetika Maksis itu terbentuk Apa latar belakangnya Gitu kan Ada Pemikiran Hegelian Yang saat itu Lagi tumbuh Terus Ada Revolusi industri Yang besar-besaran di Inggris Terus Ada beberapa latar belakang Gitu Nah dalam konteks sejarah estetika ini Saya ingin mendedah Satu Apa ya Satu Mungkin pantulan Dari apa yang dikerjakan Teman-teman semua Mulai dari Kernosik Kof ya Namanya Saya lupa Ini dia Basisnya Pemikiran kaya Bahwa Kesenian itu harus Mirip dengan realitas Harus mengadaptasi realitas Nah Di titik ini Banyak kritik bahwa Kemudian Pemikiran Rushkin Yang juga Berpijak pada Estetika yang Berbanding terbalik Gitu justru Dari Si Sernosef Kos ini Dia berpikir bahwa Si Rushkin ini menarik Berpikir bahwa Kesenian yang berbasis realitas Juga harus Memiliki Misi tertentu Tidak hanya Basisnya tidak hanya Untuk artistik Tetapi juga bagaimana Dia memiliki misi politik Nah ini yang kemudian Menjadi latar belakang Bagaimana Benjamin ini Meneruskan Pemikiran-pemikiran Dan itu dengan cara Kritik yang lebih luas Gitu Dia mengambil Estetika yang dibangun oleh Brech Brech dari Jerman Dan juga Bagaimana Brech ini Berdebat dengan Lukacs tentang Apa Tentang Estetika yang dibangun Dari realitas Gitu Realisme Naturalisme Segala macam Nah kemudian Si Walter Benjamin ini Karena saya di brief Untuk membicarakan Walter Benjamin Lebih dalam Gitu ya Dan ada persentuhan juga Dengan kerja Kesenian teman-teman Di sini Walter Benjamin ini Seperti Memang Fokus pada Bagaimana Karya-karya sasa Bisa di Apa ya Bisa diadaptasi Kedalam bentuk Kesenian yang lain Gitu Ini mungkin Debatable Nanti MHA Soror Akan bisa Lebih kenceng Soal ini Jadi Si Walter ini Menarik Karena dia Fokus pada Modus produksi Artistik Gitu Jadi bukan pada Kalau Marx Kita tahu Modus produksi Ekonomi Dia mengambilnya Mengambil Sari-sari Apa namanya Misi intelektual itu Sebagai Bagaimana Modus produksi Artistiknya itu Bisa Apa namanya Dibaca Sebagai tegangan Antara Bagaimana Naturalisme Atau Realisme Yang berbasis Sosial Yang kemudian Dengan serampangan Kita sebut Sosiologi Seni Segala macam Itu bisa Berbanding lurus Atau berjalan Bersama-sama Dengan misi Artistik Nah dia Dalam Menggabungkan ini Dia Mendekatinya Dengan Approachnya itu Dengan Memaknai ulang Apa itu Komitmen Seniman Jadi ada tegangan Pertama Ada tegangan Bahwa Realisme itu Tidak bisa Disebut Sebagai Kesenian Kalau dia Tidak Bla 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 Tetap ada Aturan-aturannya Maka Kemudian Si Walter Benjamin Ini Mengambil Contoh-contoh Yang Lebih Apa ya Katakanlah Sifatnya Lebih Ini Lebih Politis Gitu Karya Yang dia Ilustrasikan Karya Sergei Tetrakov Nah itu Dia Seorang Futuris Sebenarnya Jadi Lebih ke Bagaimana Pemikiran-pemikiran Futuristik Itu Diadopsi Ke Basis Pertanian Masyarakat Jadi Saat itu Tretiakov Membuat Aksi-aksi Kesenian Di Batas-batas Pertisaan Di Cina Dan dia Bikin Satu Apa namanya Satu Gerakan Membuat Puisi Sambil Membajak Sawah Kayak gitu Itu Ilustrasinya Terus Tetapi Di titik lain Dalam Medan Produksi Kesenian Seperti Film Si Walter Ini Langsung Berisik Gini Saya jadi Bingung Tepuk tangan Tepuk tangan dulu dong Buat Mbak Dian Kita kasih Semangat Gimana Mbak Intinya adalah Bagaimana Modus Produksi Artistik Dalam Seni Ini agak Apa ya Soan Apa gitu ya Gak apa Modus Produksi Artistik Ini bisa Didekati Dengan Menyelaraskan Antara Misi Sosial Seniman Dengan Apa namanya Dengan Mungkin Otentisitas Yang dimilikinya Seperti Treteakov Ini Terus Si Walter Benjamin Sendiri Bilang Bahwa Allegori Itu Udah Mati Maksudnya Allegori Itu Tidak ada Kecuali Dia Apa namanya Harus Berpijak Juga Pada Realitas Jadi Memang Tegangannya Di sana Apalagi Mungkin Ada Tektok Dari MHA Dari Dari Seni Yang Berbasis Realisme Segala Macem Ini Terus Dengan Medan Produk Yang Begitu Rupa Mekanis Dan Segala Macem Si Walter Benjamin Kemudian Mengkritik Vertov Yang Membuat Film Kino Man In The Movie Kamera Itu Nah Karena Menurut Si Walter Benjamin Film Vertov Ini Terlalu Mekanik Terlalu Berpijak Pada Mata Kamera Gitu Walaupun Yang ditangkap Itu Realis Saat itu Kondisi Sosial Saat itu Kota Dan segala Makan Dan Untuk Bandingannya Dia Menyebut Itu Tidak Penting Gitu Karena Semuanya Bisa Direproduksi Ulang Melalui Medium Baru Tetapi Yang Menarik Dari Walter Benjamin Adalah Dia Menekankan Kerja Multimedia Disini Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Sekali Nah Ini Basisnya Dari Sini Kemudian Dikembangkan Lagi Sama Pemikiran Lain Dan Dikritik Juga Oleh Odor Adorno Melalui Apa Pemikiran Musik Tapi Walter Sendiri Dia Mengangkat Kembali Hans Eisler Dia Satu Apa Namanya Mungkin MH Akan Lebih Panjang Ngomong Ini Cuman Ini Referensi Gue Aja Hans Eisler Ini Dia Mendedah Sejarah Musik Klasik Dengan Cara Mengkritik Dengan Baik Jadi Abad Pertengahan Itu Musik Mas Lirisis Segala Macem Nah Kemudian Dia Tampilkan Ilusi 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 Lirisis Itu Kembali Jadi Pijakannya Ke Sejarah Klasik Ya itu Dari Mbak Dian Dulu ya Nanti Setelah Ini Mungkin Kita Bisa Tiktok Lebih Banyak Dari Teman Teman Yang Lain Bertanya Atau Bukan Untuk Buat Selanjutnya Dari Bung M.H. Bung M.H. Ini Dari Poro Mahasiswa Ciputat Yang Sudah Sangat Apa Ya Cukup Canon Atau Cukup Apa Jadi Emang Beliau Ini Juga Banyak Bergelut Di Kajian Filsafat Kebudayaan Juga Kemarin Juga Sempat Magang Juga Di Salihara Di Live Vest Juga Banyak Persentuhan Langsung Dengan Sasrawan Sasrawan Dari Salihara Dan Sempat Kita Undang Juga Buat Diskusi Di Lusa Besi Untuk Membicarakan Soal Autentisitas Sendiri Lalu Walter Benjamin Lalu Si Rupa Dan Seni Sasrawan Mungkin Langsung Aja Bung Emang Kira-kira Apa Yang Bisa Kita Gali Dari Sini Menarik Saya Sendiri Kan Bukan Seni Mangan Bukan Sastrawan Tapi Mungkin Penikmat Lebih Tepat Sebagai Seorang Penikmat Mungkin Ya Saya Melihat Karya Sastra Karya Seni Itu Dipengaruhi Oleh Bacaan Saya Kebetulan Saya Juga Apa Mahasiswa Filsafat Yang Ya Nggak Jauh Kira-kira Sama Apa Pengalaman Pengalaman Sastra Atau Seni Kira-kira Nah Menarik Mungkin Saya Lebih Tertarik Dengan Judul Mungkin Ya Bung Sastra Seni Rupa Dan Autensitas Dalam Kajian Filsafat Mungkin Autensitas Autensitas Itu Lebih Dianggap Sebagai Ontologis Sesuatu Yang Bersifat Real Nah Mungkin Teman-teman Ya Sudah Bisa Membaca Mana Yang Bersifat Real Mana Yang Enggak Dua Perdebatan Mungkin Bisa Kita Angkat Sementara Di antara Plato Dan Aristoteles Kemudian Mempengaruhi Walter Benyamin Dan Adorno Yang Real Benar-benar Yang Terindra Dan Yang Real Adalah Benar-benar Yang Apa ya Bisa Direfleksikan Kira-kira Nah Mungkin Saya Berbeda Dengan Mbak Dian Kalau Mbak Dian Mungkin Lebih Melihat Walter Benyamin Sebagai Tokoh Yang Berlatar Belakang Apa ya Orang Orang Besar Atau Tokoh Besar Yang Sejaman Dengan Adorno Kemudian Dia Menghidupi Majab Frankfurt Gitu Tapi Kalau Saya Sendiri Melihat Walter Benyamin Karena Tadi Mbak Dian Membahas Walter Benyamin Gitu Padahal Kalau Menurut Saya Untuk Melihat Autensitis Autensitis Dalam Sastra Ataupun Karya Seni Tidak Harus Pendekatannya Dengan Walter Benyamin Atau Dengan Adorno Bisa Juga Dengan Freud Dimana Ego Diri Itu Bisa Menentukan Mana Yang Real Mana Yang Gak Kira-kira Gitu Dalam Karya Seni Atau Karya Sastra Nah Yang Mungkin Tadi Dilupakan Oleh Oleh Mbak Dian Mungkin Saya Gak Menyangga Ya Karena Lebih Senior Bahwa Walter Benyamin Itu Suka Menyendiri Suka Menyendiri Dia Tadi Mungkin Sudah Disebutkan Dia Terpengaruh Sama Beltroth Breach Iya Kan Nah Jangan Dilupakan Juga Beltroth Breach Itu Tokoh Yang Religiositasnya Tinggi Jadi Dia Lebih Suka Menyendiri Dibanding Dengan Bertemu Orang Gitu Nah Walter Benyamin Lebih Suka Kayak Gitu Dia Lebih Suka Menyendiri Dia Lebih Suka Apa Ya Menghindari Diri Dari Keadaan Sosial Entah Politis Entah Sosial Isu-isu Sosial Lainnya Kira-kira Seperti itu Nah Ini Saya kira Yang harus Digarisbawahi Walter Benyamin Oleh karena itu Dia keluar Sekitar Dua tahun Setelah dia Keterlibatannya Dengan Mazda Perangkur Dia keluar Ya Karena Mungkin Dia merasa Tidak cocok Dengan Fokus Pendekatannya Bagaimana Dia Mendekati Modus Modernitas Itu Seperti Apa Mungkin Dia Lebih Condong Ke Mistifikasi Gaya Freud Tapi Walaupun Mungkin Dia tidak Terpengaruh Sama Gaya Freud Dia Mungkin Lebih Terpengaruh Sama Relativitas Gaya Hobbes Karena Saya Kajian Filsafat Maksudnya Pendekatan Saya Soal Karya Seni Ataupun Karya Sastra Lebih Filsafat Kebetulan Filsafat Juga Tidak Tidak Asing Dengan Karya Seni Atau Karya Filsafat Karya Seni Ataupun Karya Sastra Lebih Dijadikan Objek Objek Bagaimana Kita Mengetahui Mana yang Real Mana yang Enggak Kira-kira Seperti Itu Modus Modernitas Menurut Benyamin Atau Saya Sendiri Di kontak Tidak Khusus Untuk Membicarakan Walter Benyamin Tapi Saya Sendiri Tertarik Dengan Bagaimana Menjelaskan Autensitisitas Dalam Seni Ataupun Sastra Di Dunia Modern Nah Walter Benyamin Dengan Adorne Itu Dua Tokoh Yang Menempati Lokus Perdebatan Antara Mana yang Real Mana yang Enggak Objek Kajian Sastra Ataupun Seni rupa Yang Lebih Menarik Walter Benyamin Setelah Dua Tahun Keterlibatannya Dengan Mazda Frankfurt Dia Tidak Begitu Akrab Tidak Begitu Akrab Maksudnya Pendekatan Walter Benyamin Itu Berbeda Dengan Pendekatan Adorno Dengan Pendekatan Max Hammer Misal Dia Lebih ke Mistifikasi Bagaimana Menempatkan Aura Mana yang Real Mana yang Otentik Dalam karya Seni Ataupun Karya Sastra Ataukah Bersifat Relatif Ataukah Bersifat Natural Natural Adorno Mungkin Tadi Sudah Disinggung Sama Mbak Dian Lebih Ke Sifatnya Natural Sesuatu Yang Bersifat Masa Lalu Itu Dianggap Sesuatu Yang Real Dalam Karya Seni Ataupun Karya Sastra Misalkan Kita Lihat Dalam Fotografi Bagaimana Fotografer Itu Menangkap Suatu Gambar Objek Itu Dianggap Real Kenapa Dia Dianggap Real Karena Dia Bisa Menangkap Sesuatu Yang Sudah Lewat Waktunya Kita Memotret Itu Masa Kita Memotret Masa Depan Gak Mungkin Dia Memotret Sesuatu Yang Sudah Lewat Maka Sesuatu Yang Real Dalam Karya Seni Itu Sifatnya Spesifik Dalam Walter Binyamin Atau Menurut Walter Binyamin Salah Satu Karya Seni Yang Menurut Spesifik Disebut Otensitas Dalam Atau Menurut Walter Binyamin Adalah Fotografi Dan Seni Lukis Kalau Lebih Di Perdalam Mungkin Seni Lukis Itu Lebih Seni Lukis Realis Mungkin Realis Itu Lebih Kita Lebih Mendalami Kasturialis Naturalis Lebih Dalam Nah Ini Yang Disebut Dengan Modus Artistik Yang Paling Real Yang Paling Autentik Menurut Walter Binyamin Karena Perdebatan Yang Real Atau Ontologis Dalam Karya Seni Ataupun Karya Sastra Itu Dipengaruhi Dua Toko Ini Adorno Ataupun Walter Binyamin Adorno Lebih Ke Sifat Demistifikasi Atau Yang Disebut Dengan Plato Plato Terbalik Paham kan Maksud ya Plato Terbalik Itu Plato Yang Mengandaikan Sesuatu Yang Bersifat Tidak Real Idea Adorno Itu Menempatkan Seni Pada Sesuatu Yang Sifatnya Material Semisal Dia Menganggap Bahwa Karya Seni Itu Tidak Ada Yang Yang Bisa Dianggap Otentik Di Dunia Modern Karena Apa Ya Karena Sudah Bersentuhan Dengan Dunia Yang Real Kalau Sesuatu Dalam Hal Ini Adalah Karya Sastra Ataupun Karya Seni Yang Sudah Bersentuhan Dengan Karya Material Maka Tidak Dianggap Dengan Maka Tidak Tidak Dianggap Disebut Dengan Yang Otentik Dalam Karya Seni Ataupun Sastra Maka Adorno Lebih Melihat Kesitu Ya Otensitisitas Dalam Karya Seni Ataupun Karya Sastra Di Dunia Modern Gak Ada Mana Semuanya Dikuasai Gitu Oleh Entah Itu Pemodal Ataupun Toko Politik Kira-kira Seperti Itu Ya Modus Globalisasi Itu Itu kan Kita Sudah Tau Modus Globalisasi Itu Dipengaruhi Dua Hal Satu Modus Apa namanya Davos Culture Yang Kedua Adalah Lebih Ke Dunia Pop Culture Pop Culture Itu Bisa Bersifat Media Bisa Bersifat Ya Ekonomi Dan Lain Sebagainya Kira-kira Nah Davos Culture Itu Ya Kayak Kita Penikmat Seni Yang Berlatar Belakang Itu Apa Akademisi Yang Selalu Mengandaikan Bahwa Karya seni Yang Dianggap Real Adalah Seni Yang Diambil Dari Luar Ya Kan Teman-teman Gitu Saya Sendiri Gitu Indonesia Sendiri Saya Anggap Tidak Punya Karya Seni Yang Ini Sebelum Saya Membaca Post Tradisionalis Tidak Memiliki Esensi Seni Yang Real Dalam Kajian Kilos Apat Tidak Real Karena Apa Ya Lagi-lagi Davos Culture Atau Budaya Elit Yang Dipengaruhi Oleh Akademisi Ataupun Toko Politik Selalu Mengandaikan Bahwa Sesuatu Yang Real Dalam Dunia Seni Ataupun Sastra Itu Diambil Dari Barat Kira-kira Seperti Itu Nah Dalam Modus Ini Walter Binyamin Lebih Kasarnya Apa Ya Cari Aman Mungkin Cari Aman Karena Dia Satu Saya Tidak Begitu Tidak Begitu Paham Kenapa Dia Mencari Aman Dia Mengambil Relativitas Dalam Karya Seni Untuk Istilah Otensitisitas Atau Ontologis Dalam Kajian Filsafat Mana yang Ontologis Mana yang Real Menurut Binyamin Yang Real itu Yang Relatif Dia Terpengaruh Oleh Waktu Dan Waktu Dan Tempat Kira-kira Kalau Waktunya Zaman Dulu Yang Real itu Dipengaruhi Sosial Dan Budaya Masa Lalu Kalau Yang Real Yang Sekarang Otomatis Dipengaruhi Budaya Sekarang Dan Kondisi Sekarang Kira-kira Dia Mengambil Tengat Berbeda Makanya Di setiap Otensitisitas Menurut Ruang Dan Waktunya Berbeda Mungkin Di era 60-an Yang Yang Otentik Itu Ya Bisa Dikatakan Yang Apa Yang Politis Tapi Yang Sekarang Masih Dipertanyakan Apakah Masih Relevan Yang Otentik Itu Adalah Yang Politis Gitu Ya kan Atau Dia Sudah Beralih Karena Menurut Benyamin Itu Yang Otentik Adalah Historis Sekaligus Natural Aura Tidak Bisa Didefinisikan Secara Spesifik Karena Ketika Kita Mendefinisikan Aura Secara Spesifik Kita Terjebak Pada Sesuatu Yang Demistifikasi Yang Sudah Diambil Oleh Adorno Misalkan Karena Perdebatan Otensitisitas Atau Ontologis Dalam Karya Seni Ataupun Sastra Diambil Oleh Dua Tokoh Ini Perdebatannya Perdebatannya Ya Kira-kira Antara Tesis Dan Antitesis Kira-kira Seperti Itulah Makanya Kalau Saya Melihat Walter B Nyamil Bikir Relatif Dia Tergantung Oleh Kondisi Dan Waktunya Kapan Di Ya Sekarang Mungkin Apa ya Era Milenial Kalibung Atau Era Zaman X Zaman Now Zaman Now Zaman Now ini Belum Memberikan Ruang Yang Begitu Spesifik Dia Mau Diletakkan Ke Politis Atau Dia Mau Diletakkan Ke Yang Sifatnya Itu Mengambang Karena Menurut Walter Benyamin Antara Sastra Dengan Apa Namanya Digitalitas Atau Zaman Now Mungkin Tadi Dikatakan Oleh Bung Kita Sifatnya Itu Atmosferik Dia Mengambil Tempat Mengambang Gak Jelas Gitu Ini Mana Yang Mau Kita Ambil Yang Mau Kita Ambil Itu Yang Politis Atau Yang Mana Makanya Ya Saya Tertarik Dengan Kajian Apa Namanya Beberapa Kajiannya Rusa Besi Dia Tidak Begitu Spesifik Mau Ngambil Mana Gitu Ya Dan Tidak Juga Ingin Terlibat Ke Perdebatan Wacana Manapun Gitu Yaudah Diskusi Diskusi Aja Gitu Bukan Berarti Cari Aman Tapi Mengambil Tempat Mana Yang Lebih Relevan Gitu Di Zaman Itu Kaya Gitu Kira Kira Atmosferik Mengambang Sulit Untuk Ditebak Nah Ini Yang Harus Ditekankan Di Walter B Karena Tadi Saya Menghitung Mbak Dian Ya Bener Di Era Zaman Itu Di Perdebatan Antara Seni Dengan Sastra Itu Lebih Dipengaruhi Oleh Dua Tokoh Antara Adorno Dengan Leter Binyamin Mungkin Tokoh Yang Lain Freud Tapi Begitu Mempengaruhi Banyak Tokoh Di Era Selanjutnya Saya Kira Begitu Ya Tepuk Tangan Lu Buat Bung M.H Ini Menarik Banget Ini Antara Satu Sisi Bukan Satu Sisi Satu Sisi Ada Perupa Yang Berinteraksi Secara Praktis Lalu Ada Teman Teman Yang Berbicara Dalam Tantaran Filsafat Kajian Sesuatu Yang Diandaikan Lalu Gue Sendiri Nangkep Juga Ada Semacam Kontradiksi Juga Antara Yang Real Dalam Praktik Berkesenian Lalu Dengan Tadi Apa yang Disampaikan Secara Filsafat Itu Sendiri Misalnya Autentisitas Itu sendiri Juga Pernah Dibicarakan Sama Heidegger Salah Satu Filsaf Dari Jerman Dia Berbicara Kalau Teknologi Itu Mendistorsi Autentisitas Teknologi Itu Mendistorsi Mengganggu Keaslian Karya Seni Itu Sendiri Atau Keaslian Apapun Tapi Kalau Misalnya Dilihat Dari Bung MT Yang Berbicara Teknologi Justru Membantu Dia Untuk Berkolaborasi Dengan Seniman Lain Ini kan Ada Semacam Sesuatu Yang Kontradiktif Antara Yang Tadi Diandaikan Secara Filsafat Lalu Dengan Praktisnya Sendiri Kira-kira Kalau dari Teman-teman Sendiri Gimana Kalau 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 itu Kan Dari Teman-teman Di Sini Memandang Seni rupa Sastra Lalu Otepisitas Itu Sendiri Kita Pengen Dengar Apa Tanggapan Dari Teman-teman Soal Siapa 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 Mau Berbicara Atau Bertanya Silahkan Oh boleh Ya Mbak Dian Mau Nyampaikan lagi Saya ingin Menanggapi MH Tentang Auratik Ini Memang Dalam Ranah Apa Namanya Filsafat Si Walter Benjamin Memang Sebenarnya Bukan Diletakkan Atau Dibingkai Dalam Koridor Koridor Otentisitas Tetapi Lebih ke Aura Makanya Dia Sebenarnya Lebih ke Pemikiran Pemikirannya Lebih Pasca Auratik Bagaimana Aura itu Kemudian Diteruskan Bagaimana Membaca Aura Dalam Sebuah Karya Itu Satu Bandingan Yang Lebih Konkret Saya Beberapa Ketika Kita Membaca Katakanlah Karya-karya Afrizal Malna Atau Karya-karya Hanafi Karya-karya Itu Seolah-olah Dibuat Dalam Teknologi Bahasa Yang Khusus Jadi Seniman Atau Penulis Itu Memiliki Modus Kerja Yang Berbeda-beda Bagaimana Melihat Aura Karya Itu Kan Pembaca Tahu Wah Ini Bahasa Siapa Itu Yang Kemudian Bisa Diletakkan Di Bagaimana Kita Membaca Karya-karya Yang Memahami Filsafat Ini Memahami Bahwa Modus Kerja Produksi Literasi Atau Sastra Atau Katakanlah Seni Rupa Itu Masuk Ke Metode Kerja Mereka Gitu Anafi Sendiri Selalu Karya-karyanya Berbasis Kenangan Masa Lalu Katakanlah Dia Membuat Apa Apa Yang Sudah Dialaminya Itu Apa Sebagai Materi Untuk Di Apa Ya Untuk Digambarkan Dia Selalu Membingkainya Dalam Sebuah Bagaimana Kamu Membuat Bukan Gambar Tapi Gambaran Atas Sesuatu Yang Konkret Pernah Dia Apa Atau Pengalaman Empirik Yang Sudah Dia Kerjakan Gitu Atau Dia Alami Gitu Nah Tarikan Ontologisnya Mungkin Bisa Dibaca Di situ Gitu Bagaimana Seniman-seniman Ini Bekerja Dengan Medium Yang Sebenarnya Sudah Melewati Realitas Gitu Karena Mereka Bekerja Dari Sebuah Karya Untuk Di Respons Bersama Nah Di Titik Ini Sebenarnya Walter Benjamin Masuk Lewat Bagaimana Aura Karya Bisa 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 Tertransformasikan Kembali Melalui Yang Visual Jadi Mengadakan Kembali Dunia Abstraksi Dan Ketika Saya Melihat Beberapa Karya-karya Teman-teman Di sini Saya Pikir Saya Dihajar Habis-habisan Sama Si Walter Benjamin Dan Kemudian Dibela Lagi Sama Seniman-seniman Lain Tapi Saya Pikir Itu Sih Lebih Bagaimana Politik Wacana Di Sana Karena Saya Pikir Ziga Fertof Itu Luar Biasa Menampilkan Realitas Tapi Dia Punya Misi Artistik Disitu Kemudian Orang-orang Kembali Mengkandangkannya Sebagai Propaganda Gitu Oke Tepuk tangan Lagi Kalau dari Senimannya Gimana Ada yang Mau Respon Mungkin Boemte Lebih Tapi Kalau dari Boemte Sendiri Bilang Menggambar Berdasarkan Rasa Apa yang Dia Rasakan Dari Pusinya Gitu Kalau Misalnya Sejauh Itu Apakah Ada Sempat Jedah Waktu Untuk Berpikir Atau Langsung Merespon Seperti Itu Atau Seperti Apa Kalau Boleh Tahu Gak Pernah Ada jedah Kalau Saya Sip Ya Apa Apa Yang Saya Pikirin Tati Itu Gambar Karena Gue Sendiri Terbiasa Berkarya Dengan Metode Bikin Banyak Ntar Dari Situ Gue Cari Terbaik Walaupun Sebenarnya Semakin Gak Nyambung Dengan Puisinya Malah Itu Semakin Gue Suka Soalnya Kan Gini Loh Kalau Bicara Ilustrasi Sama Puisi Itu Posisi Yang Berbahaya Berbahaya Dalam Artian Jangan Sampai Gambar Ini Ngerusak Apa Ngerusak Apa Imajinasi Orang Yang Lagi Baca Si Sastranya Soalnya Selama Ini Ilustrasi Terhadap Sastra Itu Nomor Dua Kalau Kita Banyak Sastra Kita Banyak Sastranya Ilustrasi Itu Cuma Pelengkap Makanya Ketika Gue Ngegambar Si Karya Karyanya Aan Pasti Ada Rasa Kayak Gitu Ini Buat Keraut Aan Bukan Keraut Kue Sepet Ada Rasa Kayak Gitu Tapi Pada Akhirnya Ya Udah Bodo Amat Malah Malah Sebenarnya Menarik Juga Karena Ya Ini Ngegabungin Dua Hal Gitu Jadi Pada Akhirnya Kita Juga Bilang Ini Bukan MT Ngelustrasiin Puisi Saya Bukan Saya Ngerespon Puisinya MT Enggak Ini Kita Kayak Dua Orang Yang Lagi Bercakap Ngobrol Kayak Dua Orang Misalnya Gue Lagi Ketemu Semua Ngobrol Yaudah Lo Ngobrol Dengan Isi Kepala Lo Gue Ngobrol Isi Kepala Gak Udah Gitu Jadi Posisi Kita Sama Gitu Jadi Emang Gak Ada Siapa Yang Lebih Tinggi Derajat Siapa Yang Cuma Ngelengkapi Doang Enggak Dua Ada 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 Sesuatu Yang Bisa Divisual Dari Kata Katanya Oke Tepuk tangan dong Kayaknya Itu juga Yang Terjadi Di Kita Kita Lagi Mengobrol Disini Bukan Seminar Bukan Lagi Khotbah Juga Teman-teman Kita Disini Saya yakin Jadi Kira-kira Kalau Dari Teman-teman Sendiri Apa Si Obrolan Yang Pengen Disampaikan Gitu Kita Kita Butuh Juga Masukan Gimana Dari Teman-teman Ada 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 Atau Menambah Obrolan Kita Gimana Om Beng Gimana Om Tolong Deng 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 Gata Leng Ya Dari Senior Senior Juga Gimana Nih Ada 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 Ini Ada 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 meramaikan diskusi kita gimana kalau dari perupaya yang lain dari Bung Gege, Bang Aca atau Popo gimana kira-kira gimana dari temen-temen udah ada udah ada yang mau membantu kita bercakap-cakap bersama kita disini karena ini kan juga saya juga yakin ini bukan seminar bukan kotbah juga dari temen-temen juga jadi perlu ada interaksi juga dari yang lain gitu kalau dari Pak Del gimana Del? gimana Del? kalau dari yang lain gimana? Mas Joko gimana Mas Joko? buka abdi gimana? dari yang lain belum ada nih ya Jesse gimana Jess? coba setiap diskusi itu kita kan berusaha mencari apa ya misalnya dari karya sastra atau seni rupa gitu cari tahu maknanya apa sih kita perdebatkan dengan teori atau apapun gitu dengan masing-masing asumsi dari kepala kita tapi kalau dari sisi seniman sendiri sebenarnya dalam membuat karya itu memperhitungkan gak sih pembacanya atau penikmatnya kayak gitu misalnya ya gue harus buat yang bisa dibaca maksudnya ini gitu atau memang ya udah itu dari 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 gue gambar-gambar aja gue foto-foto aja gitu nanti biarin mereka menafsirkan diri gitu itu penasarannya aja sih kayak mumpung ada seniman yang disini klarifikasi gitu ya itu dari ya sih gimana kalau dari temen-temen seniman ada yang menangani api siapa siapanya sebenarnya kalau dari pengalaman pribadinya sih prosesnya juga mungkin lebih ke ya karena tadi gue singgung menghybrid itu sih jadi ada proses mengendapan apa ya objek atau pesan yang ingin gue sampaikan supaya lebih ke apa ya penikmatnya juga lebih ke melihatnya adalah ini ada beberapa maksud yang mungkin itu apa ya jadi bikin mikirnya sih jadi sebenarnya gak pengen bikin ke orang pusing juga karena terlalu rumit juga jadi susah dinikmati tapi sebenarnya pengen yang disampaikan ada banyak pesan gitu loh karena proses menghybrid itu mengendak objek itu jadi yaudah dicoba digabungkan jadi satu dan terkata sali berkesan ambungan kontennya sebenarnya lebih ke apa ya konten-konten hal-hal yang sifatnya ada di lingkungan dari apa yang gue lihat dari apa yang dirasain dan ternyata berpengaruh ke proses pengkaryaan juga misalnya kayak proses apa ya survival gimana caranya lo bertahan hidup untuk dari kesenian gitu gimana caranya lo bisa berpa apa bertolak berpaku tangan untuk oke ini dari kesenian ya gue bisa hidup dari sini gitu loh ada objek-objek yang gue ambil dan gue jadi satukan dan itu lebih ke apa ya maknanya jadi lebih luas sih sebenarnya tujuannya buat disitu ini kalau dari prosesnya kayak gitu sih sebanyaknya kalau dari yang lain Bung Ipdo atau Bang Aco gimana? gue namanya apa tadi soal kalau berkarya mesti apa mikirin orang lain gak gitu mbak penikmatnya apa penikmatnya mikirin penikmatnya tergantung sih kamu mau jadi seniman apa desainer iya kalau jadi desainer kamu harus mikirin orang jadi gitu loh makanya mungkin kalau teman-teman yang jadi grafik desainer kayak gini deh lu bikin produk aqua aja lu kan mesti mikirin ini dijualnya dimana range umur yang beli berapa tempatnya dimana gampang dibeli harganya berapa itu kan lu harus mikirin kan kalau lu bikin karya lu tuh cuma apa urusan lu tuh cuma apa yang bikin gue galau apa yang pengen gue keluarin apa yang bikin gue sebel sampai harus gue tuangin salah bikin salah bikin gak serak sampai hati lu bener-bener puas udah itu jejak apa kayak semua itu kan lu lu channeling ke jari lu nih gitu loh nah jejaknya itu ada di karya makanya ada istilah siniman itu hidupnya ketika proses dia bikin karya gitu loh pas karyanya udah jadi siniman itu udah mati karyanya yang ngomong gitu soal orang apa interpretasinya apa jemaahnya apa ya itu terserah orang lain gitu sama kayak gini deh sama kayak lu dengerin musik metal aja beberapa orang mungkin ada yang kayak gila ada remaja bunuh diri kayak sama apa gara-gara dengerin lagunya Black Sabbath yang apa gitu Iron Man sementara gue dengerin Iron Man biasa aja ya terhibur sih tapi gak gak pengen bunuh diri tapi ada orang yang kayak dengerin lagu tertentu jadi bunuh diri ada orang yang baca karya sastra tertentu kayak gila main ini dalam banget oh enggak gue biasa aja itu kan multi layer gitu loh kalau buat bagi kalau buat bagi misalnya kamu yang bikin karyanya ya kamu harusnya seneng gitu soalnya oh karya gue bisa 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 apa bisa di interpretasi banyak orang bisa bisa apa layernya jadi banyak gitu loh apa jadi apa kayak kalau bisa bisa di interpretasi jadi banyak berarti kan ya karya kamu sebenarnya bobotnya bobot dan value-nya itu tinggi karena apa karena kaya bisa diartiin banyak hal gitu loh jadi ya itu tadi tinggal balik ke diri sendiri lo apa mau mikirin orang apa mikirin diri sendiri kalau emang mau berkarya emang harusnya mikirin diri sendiri aja udah gitu bodo amat orang mau ngerti ya sama dengan puisi aja kan gitu apa emangnya apa semua penulis puisi waktu dia bikin buku kumpulan puisi dia bikin sinopsis gitu kayak puisi ini maksudnya ini puisi ini gak jelasin gue harusnya tentang ini kan gak seru dong kayak kok didikte gue menikmati karyanya gitu gue kan harus menikmati karya kan mesti pakai rasa gitu yaudah nebak-nebak aja sotoy-sotoy aja ya gak apa-apa sasak aja kan kalau dari ibu ibnu apa oke ya kalau kalau dari apa dari gua ya bener sih kita berkarya berkarya aja artinya orang suka sebuah karya itu relatif lu dateng ke sebuah kamera gak mungkin lu suka akua dan dia suka akua gitu kan pasti beda-beda gitu nah buat gue seperti itu jadi berkarya itu bebas ya bener walaupun agak egois ya memikirkan diri sekiri tapi apapun itu kita bisa menyampaikan kita luas gitu gak gak peduli orang mau suka atau enggak tapi bagaimana caranya kita mengiring untuk orang itu bisa suka gitu secara pelan-pelan 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 sampai akhirnya ya karya kita disuka gitu sih intinya dan secara makna ya secara makna apapun itu sastra makna dengan seriman dan penikmatnya pasti akan putus terutama saya mencoba untuk memutuskan itu karena saya membebaskan terserah lu mematikan apa lu maknain apa ya itu udah luas apalagi sisi liman itu sudah mati gitu kan sudah di dari gue ya bu gimana bu cukup mengahami ini aku kata UMT ya sama masanya interpretasi penikmat foto ada yang sengaja emang kita bagi pengkarya dibebaskan bagi penikmat karyanya cuma lagi-lagi banyak studi kasus bagi pengkarya menurut menurut gue yang mungkin disiplin ilmu sama tertibnya kurang cukup kita ambil ambil studi kasus bahwa personal project tidak membutuhkan tidak membutuhkan apa ya tidak membutuhkan disiplin ilmu bahwa gue bikin bikin aja terserah orang itu memang masih diperdebatkan gitu bahwa sebenarnya proyeksi proyeksi atau ilustrasi sebuah karya sastra karya pemikiran dari segi sosiologi environment atau film masyarakat menurut gue tetap butuh tertib dan disiplin ilmu bahwa kas mata-mata gue bikin begini karena gue begini oke cuma ada beberapa yang kita bisa menyinggung secara apa ya politik atau secara lingkungan maksud gue kayak tidak mengerak mengerak mengerakkan frame juga bahwa oh ini karya ini enggak tetap kita merampul bahwa pendikmat apa ya memaknai subjek ini sesuai dengan apa yang pernah dia alami apa yang pernah dia pikirkan sehingga bagi pakar kita mengajar bahwa seperti ini ya ternyata oh seperti ini ya seperti itu sebenarnya lebih ke koreksi bahwa personal projek semata-mata bikin dan asal-asalan terutama dalam segi fotografi bahwa oh itu bikin ini disein kini digoyangin terus ini gini menurut gue tapi tetap ada apa ya kita bicara ada manhapingnya ada ada tata-tata caranya bahwa seperti ini itu tadi dari bong ilmi mau nanggepin boleh dari aksel kreatif foundation ijin ya dan bagaimana seni rupa ini diharapkan bisa merespon atau saling merespon lah antara karya sasray mungkin nanti pembahasannya bisa kenapa milih karya ini dan segala macam kalau gue gak salah tangkep ya gagasan gagasan program ini hadir terus gue meluruskan apa ya gue ada pandangan sedikit tentang diskusi yang sedang berlangsung saat ini autentifikasi autentisitas gue lebih melihat mungkin karena latar belakang gue juga sendiri rupa ya di era sekarang itu gue lebih lebih pas semuanya itu kids jadi apa kita ambil istilah Jerman yang turunannya dari Walter juga bapak Walter itu jadi gak ada semua di seni rupa sekarang gak ada yang asli semuanya serapan-serapan bagaimana daya ingat bagaimana referensi bagaimana apa yang kita lihat bagaimana apa yang kita baca jadi diskusi tentang autentifikasi itu kalau dalam arahnya ke arah bentuk itu kita di fase yang sebenarnya gak ada yang benar-benar otentifikasi gitu otentik kalau mungkin di jaman renesans ya kita bicara bagaimana begitu luhurnya teman-teman apa sediman itu masuk seperti ilmuwan bahkan dokter sampai bagaimana mereka mau menggambar jantung itu mendamai di bawah gereja melihat meminggah dan seterusnya karena memang teknologi belum maju terus apa alat-alat penduduknya belum ada dan segala macam maka ada pasti muncul istilah apa di garam dan segala macam jadi saya pikir kalau dari 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 apa itu sifatannya otentifikasi atau tidak saya pikir gak ada ya tapi kalau secara ide mungkin iya itu nanti yang bisa diulik bagaimana diskusi-diskusi lanjutan ini cuman sebelum masuk ke sana memang di level satunya bagaimana kita terus mempopulerkan spirit kolaborasi ini itu itu menarik banget dan upaya yang dilakukan rosa besi ini sangat menarik apalagi bertepatan dengan dengan ketiga tahun nantinya karya-karya ilustrasi terus karya-karya seni itu seperti yang MT bilang tadi bisa saling sama-sama kuat jadi dia baca baca-baca baca karya sasranya karya seni yang berdiri sama-sama strong sama-sama membuat jauh sebelum itu di dasar itu kalau kita ngomongin kota karena kebetulan saya juga bersama kawan-kawan menginfisiasi gerakan-gerakan seni dan kultural di kota ini kita harus lebih banyak mendorong proses kolaborasi secara ke karya sasranya atau karya seni jadi itu jadi itu sih tanggapan awal dari saya ya semoga terlalu ini tepuk tangan dulu kalau teman-teman lain gimana udah ada yang terlalu pelatuk ombeng ombeng ya ombeng tolong dibantu nih kita ombeng iyalah ya ombeng ini dari lab teater Ciputat juga beliau juga aktif di dunia teater udah lama banget panutan ya teman-teman teater syahid juga sempat ini juga ya om ke jepang juga ya om buat residensi kalau gak salah waktu itu ya om coba om dibantu kita om terus terang saya juga pusingin antara antara perbincangan dan perbincangan dan perbincangan dan perbincangan dan perbincangan dan perbincangan dan bunyi terlalu sulit saya juga apa namanya itu membuat jalinan sebetulnya yang mau dicapainya apa seperti saya sulit juga membaca diri saya tapi minimal gini tadi ada kata-kata kunci misalnya yang yang penting menarik ada kata kunci tadi yang MH bilang itu om gue deketin baru baru oke suara gue misalnya tadi kata kuncinya Walter dan Adorno penyediri dia sering lebih asik sendiri walaupun kemudian pikiran-pikirannya menjebatani seni yang apa namanya itu seni yang akan mementingkan penestetika penestetika tertentu atau seni yang harus menjadi penggerak nah dua dua hal yang berbeda itu tentunya kita lihat dari sosok yang penyediri itu pertanyaan kemudian buat saya buat kita kalau kau singgung tadi soal kit jaman now ini bagaimana kesendirian itu hadir ada atau ada di tengah apa namanya kerja-kerja kesendirian bagaimana kesenian itu ada dalam kerja-kerja kesendirian apalagi kemudian hari ini kerja-kerja kesendirian itu sudah sudah diniakkan keras untuk katakanlah berkolaborasi kata-kata kolaborasi jadi pertama hari ini ya katakanlah dalam pemahaman saya yang hari ini semacam semacam menegasikan katakanlah satu daya orang yang jadi 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 satu ini lebih keren ini jadi kesendirian yang saya pahami tadi misalnya menarik si MH bilang tadi jadi jadi mempertanyakan kita dalam kerja-kerja kesendirian itu dimana kesendirian itu kesenian itu ada dimana sementara sementara hidup kita udah gak bisa sendiri sekarang sementara hidup kita udah susah sunyi yang namanya HP itu sama sekali gak membuat kita sunyi kan gue punya grup WA aja sampai 20-25 gue ribet banget itu ngeladeninnya jadi sulit sekali gue bisa sendiri disitu saja sudah cacat kita memanai kesendirian dalam konteks kerja kesendirian apalagi kemudian kita berhasrat lebih itu untuk melakukan kerja kolaborasi yang langsung jadi kesendirian belum ada kesenian belum kita dapat kemudian kita meniscayakan kerja kesenian yang baik itu katakanlah dalam tanda kutip itu dalam kerja kolaborasi dalam konteks kerja kolaborasi tiba-tiba gue baru bikin puisi satu nih dua eh gimana tau lo kan bisa gambar lo kan bisa ngotong gimana kalau lo respon nih puisi gue atau sebaliknya apalagi di sisi lain katakanlah seni-seni yang dalam pandangan orang juga itu aplikatif sifatnya itu sudah masuk kan meminta dirinya itu untuk digakui sebagai karya seni juga yang sama katakanlah derajatnya katakanlah gitu ya dengan seni-seni murni masuk di dalamnya ada fotografi ada desain grafis ada apa namanya itu film dalam hal ini juga multimedia dan seterusnya saya kira ada banyak pecahan yang yang itu membuat saya tadi bertanya yang padahal yang paling kalau boleh dibilang esensial ya gimana kerja kesenian itu membutuhkan sebuah kesenian sendirian pada kolaborasi kita gak mungkin itu mendapatkan satu capaian yang yang utuh sebagaimana pengalaman saya kerja-kerja kolaborasi itu pasti ada proses-proses destruksi pasti ada proses-proses distorsi itu gue maunya 100% tapi ketika gue berada dengan yang lain itu gue harus dalam tanah kutip tuh melakukan semacam toleransi dikontrobi untuk mendapatkan satu istilah yang istilah yang mungkin bisa menafikan hegemoni egoisme dan seterusnya adalah bersama itu ini karya kolektif dalam kolaborasi kan itu yang ingin dicapainya saya kira itu yang yang menurut saya makna dari katakanlah kesunjian kesendirian bagi kita hari ini apa itu kalau tadi Hilmi menyikapinya dengan spirit kolaborasi apakah cukup dengan forum-forum kecil seperti ini misalnya proses kolaborasi itu akan mendapatkan satu capaian tertentu misalnya satu tawaran pada halayak kalau lu bilang tadi misalnya kalau bilang tadi kita di dunia ambang dunia relatif dunia ambang asmoperik apa beliau 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 atmosferik atmosferik kira-kira itu dalam konteks itu saya mungkin kok bisa bisa mengatakan bahwa teman-teman busa besi dalam hal ini misalnya kasus kasusnya mungkin tidak ingin mau terjebak dalam satu teori-teori besar misalnya atau terjebak dalam satu kanon besar atau terjebak dalam satu teori yang mengungkungnya tetapi pertanyaannya kemudian bagaimana dia bisa memanainya itu memanai keberserakan ini bagaimana itu dalam nihilnya kesendirian bagaimana itu saya terus terang saya gak tahu nih saya juga gak tahu saya mungkin menihilkan kesendirian hari ini itu karena gue udah punya anak tiga iya artinya gitu iya artinya kan konteksnya berbeda nah kalau teman-teman hari ini apakah kesendirian itu bisa didapatkan dalam kafe-kafe seperti ini atau di tempat yang seperti apa tuh saya kira itu terima kasih saya balik lagi ke perkara-perkara bagaimana memanai kembali trek trek jalan sun jalan seni di sebuah kota yang bernama Tangsel ini lihat lagi soal otentik dan city otentik otentisitas ada dua kata disitu yang otentik yang otentik dengan yang kota ada tokoh-tokoh yang masuk kayak Walter Benjamin dari Mazak Frankfurt ya itu sebetulnya asik ya untuk seni rupa sastra foto seni pertunjukan atau apapun yang yang lagi bergulat dengan dengan autentisitas pergulatan entah berjamaah kolektif atau jalan sunyi sepi itu menjadi menarik karena Walter Benjamin juga air hayatnya juga korak-koranda perpustakaannya oleh Nazi Hitler jadi apapun itu jalan kebudayaan jalan kesenian adalah jalan yang yang akan menemui trek porak-koranda oleh fasisme oleh fasisme Heril Anwar juga menempuh jalan sunyi ada riwayat yang mengatakan dia bermain jablay di gerbong-gerbong kereta antara Senen Bekasi Suhoki juga menempuh jalan sunyi Nitsa Einstein ya kan kita membaca ini semua di kota yang baru bergeliat sembilan tahun Angsel yang dulu pengen jipasera ya kan ya memaknai kembali saja buat siapapun yang hadir disini untuk menjadikan sebuah ikhtiar visual ikhtiar literasi ikhtiar sastra menjadi karya yang asli menjadi karya yang otentik yang hidup di tengah city gitu di tengah kota yang carut-marut di tengah kota yang carut-marut Walter Binyamin tentu beda dengan Binyamin Daphne ya kan you know lah ya kan lo tau wakil wali kota kita juga Mazak Prangpurt juga Binyamin Daphne ya kan apakah dia membaca membaca literasi literatur-literatur jaman old ya kan tahun 40 ya kan ketika Mazak Prangpurt berhasil itu belum sempurna juga gitu loh bisa jadi kakak-kakak yang di depan menyempurnakan literasi itu rusah besi menyempurnakan itu ya 3 tahun belum jadi apa-apa baru cuman keringet ketemu cucur ketemu kue rangi ketemu temen di jalan bisa lupa lagi besok lo megang duit 5 juta lo udah lupa dengan bread cafe besok lo megang duit 7 juta lo udah lupa dengan warteg dengan daging donat dengan apapun itu perkara-perkara ini menjadi bagi saya menjadi sesuatu yang yang noting gak ada papenya yang hari ini melakukan ikhtiar visual Popo Mangun melakukan ikhtiar visual kemudian forum formaci forum mahasiswa Ciputan melakukan ikhtiar pergerakan yaitu yang harus dilakukan pencapaian dari waktu ke waktu itu aja cuman Walter Binyamin juga menegaskan itu gitu loh kalau sekarang kita bilang Walter Binyamin itu orang yang kesepian semua filosof semua penulis bapak bangsa Soekarno sekalipun orang-orang yang kesepian men kalau dia gak sepi gak akan menciptakan apa kalimat baru Nasako Aidit Muso Amka tenggelamnya kapar Paterwis gak mungkin Said Kutub siapa lagi kek sampai ke Raditya Adika siapa gak semua harus punya jalan sunyi karena teman hidup yang terbaik adalah mata tangan kaki itulah organ jemaah dalam tubuh ini organisme calling kalau bahasa saya organisme memanggil memanggil batin memanggil nalar memanggil sensasi sedih untuk berbuat untuk authenticity ini jadi beruntung kita Walter Binyamin sampai ke Ciputat sampai ke Bambu Apus bacaan-bacaannya mungkin ada bacaan-bacaan lain literasi-literasi Walter Binyamin yang diumpetin sama Adolf Hitler yang notabene seniman juga mungkin buktinya kita gak tahu kalau ketika dulu pramisme yang sekarang mewabah trilogi Pulau Buru tiba-tiba apa ya artefak manuskrip Pak Pram yang dikubur di Pulau Buru sampai ke kita sekarang kita juga gak tahu tiba-tiba besok ada temuan baru manuskripnya Heril Anwar soal negara soal republik jadi beruntunglah orang-orang yang punya jalan sunyi karena jalan kebudayaan adalah jalan sunyi itu aja selamat ulang tahun usah bersih terima kasih bapak-bapak Eddie Bonet ya masih ada dari masih sama pelajar gimana adik mau nanggapi mau berbicara berbicara ya terakhir selamat maaf selanjutnya saya ucapkan selamat maaf untuk bersaksi yang ketiga semoga berlanjut disini saya bukan untuk beri kepada apresiasi mungkin ini kebetulan ini bahas video terkenjamin terakhir juga bahas kalau lebih sekitar di sini mungkin saya ingin sebagai kepanjang lidah dari apa yang juga pernah saya baca kebetulan saya pernah baca makanya beri kebetulan beri kebetulan di sini saya ingin mengucapkan terakhir baik itu teman-teman teruk baik itu yang itu yang itu ketua juga dan yang lain-lain disitu ketika beri kebetulan ketika satu budaya mengalami krisis kebudayaan punya mampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri mungkin disitu ada peran dari para budayawan kita itu dari para perubah juga untuk melihat dari sikapnya untuk melihat realitas dan merasakan yang di dalam tanya-tanya mereka terima kasih sikapnya atau mungkin sebelumnya pernah agapi dulu kali ya karena tadi kan menyinggung soal mana yang otentik mana yang gimana ya gimana sih kesendirian itu apa ya bisa tidak hadir ketika kita menghadapi realitas yang kita lihat atau yang kita hadapi karya sastra berperan di mana ataukah dia mengambil ego sendiri atau dia kemudian apa namanya terpengaruh oleh keadaan sosial nah kalau melihat mungkin ya mungkin teman-teman bisa ngambil langkah sendiri-sendiri untuk Adorno misalkan Adorno itu tegas dalam sikapnya potentik itu tidak ada di era digital atau di era zaman now untuk melihat realitas karya sastra ataupun karya sengirupah enggak ada ya gimana mau yang otentik coba semuanya dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya ekonomis enggak ikhlas gitu seniman pun perupa itu ya Adorno ini Adorno ya di Jerman mungkin dulu ya mungkin mudah-mudahan sih belum belum apa namanya ini terjadi di Indonesia gitu di Jerman dulu kata Adorno seniman sastrawan ataupun perupa itu sudah tidak ikhlas ketika apa namanya mengimplementasikan karyanya baik berupa karya sastra ataupun seni rupa dia bilang ya makanya enggak ada yang otentik semuanya tergantung ekonomis lu pengen ngerjain sesuatu baik yang sifatnya karya sastra ataupun seni rupa karena uang ataupun karena tekanan tekanan politik kalau dalam Adorno ya Adorno karena lebih mengambil sikap sifatnya yang materialistik lebih tekanan sosial dan politik kebanyakan perupa ataupun seniman ataupun sastrawan ditekan keadaan sosial dan politiknya makanya enggak ada yang otentik nah di Indonesia saya belum tahu ya bukan saya mencari aman tapi saya belum meneliti lebih jauh bagaimana sikap perupa ataupun seniman ketika menghadapi realitas apakah dia terpengaruh atau mengambil jalan sendiri kebanyakan ya karena saya lebih percaya lebih percaya apa namanya penelitian mana yang terbanyak seniman apakah dia terlibat dengan dirinya sendiri ego atau yang disebut tadi dengan terpengaruh dengan yang sifatnya naturalis magis mimpi dan lain sebagainya dibanding dengan sesuatu yang apa ya harus dipengaruhi keadaan sosial dan politik mana yang lebih banyak karena situasi apa namanya penelitian kan mengharuskan demikian nah saya menunda demikian oh iya Walter Benjamin juga demikian maka yang otentik di era digital lebih baiknya ditunda dulu mana yang lebih baik dilakukan mana yang enggak makanya dia tidak bersifat ideologis kayak kayak siapa ya ya katakanlah pengikut-pengikut kalmak kayak dia lebih mengambil jalan sikap ideologis ya sastra ataupun perubah harus bersikap politis karena memang keadaan zamannya dan itu diiyakan oleh Walter Benjamin itu sah-sah saja itu yang otentik gitu loh tapi ketika sekarang di Indonesia terlebih ya ketika sastra itu tidak diapresiasi begitu dalam ya sekarang gimana coba buku ya apa namanya penikmat buku itu berapa persen sih dibanding dengan apa namanya jumlah penduduk Indonesia jumlah penduduk Indonesia yang suka membaca kemudian dibandingkan dengan orang-orang yang suka membaca sastra kata siapa tohar itu bilang sedikit orang yang mengapresiasi sastra dalam arti dia membaca kemudian dia mengimplementasikan apa yang dia baca itu sedikit artinya sastra ini sastra ya ini belum menjadi sesuatu yang sifatnya pop culture budaya populer maka ditunda dulu lebih baiknya itu ditunda dulu ini bagi saya bagi saya yang penikmat gitu ketika ingin menjustifikasi apakah karya sastra ataupun seni rupa harus berupa politis ataupun yang ego artinya tadi kedirian seperti sebagaimana apa yang dikatakan Benyamin dia harus mengambil sikap dirinya sendiri itu harus ditunda dulu karena belum jelas gitu loh Walter Benyamin sendiri ketika dalam karyanya misalkan the work of art bla 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 dia belum mengambil sikap bagaimana apa rupa ataupun ya orang-orang yang bergeri berge yang terlibat di seni rupa itu harus mengambil sikap ataukah dia harus terlibat dengan dirinya sendiri ataukah dia harus terlibat dengan sesuatu yang ada di luar dirinya sendiri proyek bilang apa ya lu jangan kayak bricoler bricoler oportunistik orang-orang pegiat sastra pegiat seni rupa yang apa ya mengambil atau mencari jalan keuntungan dimana ada yang rame gitu dia kemudian mengambil sikap gitu loh ini kan yang bahaya ya kan bagi perupa ataupun sastrawan gitu loh makanya misalkan sekarang nih di Indonesia walaupun masih terpengaruh oleh budaya luar ada klasifikasi antara yang populer dan yang tidak padahal mungkin kalau kita perdalam lebih lanjut belum ada mungkin di Indonesia ya karena penikmat sastra dalam surga itu masih sedikit antara yang populer dengan yang tidak saya kira masih harus di jembatani yang populer itu maksudnya seperti apa ya kan apakah dia bersifat jangre atau bersifat dia sesuatu yang sering dibaca oleh pembaca gitu jangre lebih ke sifat roman picisan kalau kita mengambil misalkan jalan aliran sastra di barat sesuatu yang sifatnya populer pasti sifatnya roman picisan ya karya-karya sastra yang cintanya itu cinta ya apa ya KBG ada alai mungkin ya kita diminisikan sekarang tapi belum tentu karena di setiap tempat di ruang dan waktu yang berbeda populer itu mengambil tempat sendiri dan Freud bilang kalau bisa perupa ataupun seniman itu mengambil jarak mengambil jarak nah Walter Binyamin itu mengambil tengah-tengah karena dia bukan apa namanya perupa ataupun seniman ataupun sastrawan dia lebih mengambil jarak yang lebih baiknya ditunda dulu kita harus terlibat atau enggak itu terserah gitu loh ya kan ya enggak usah jadi berikoler lah perupa ataupun seniman ataupun sastrawan yang ingin mengambil jalan tempuh yang sifatnya itu apa ya ya keuntungan lah ekonomis enggak usah lah yaudah kita ya kalau mungkin dalam dunia dunia apa ya religiusitas itu dianggap sesuatu yang sifatnya ikhlas jalan tempuh sastra harus ikhlas gitu kata Walter Binyamin relatif ikhlas itu artinya sesuatu yang harus lu pahami keadaan ruang dan waktunya lu harus terlibat tanpa harus mendefinisikan secara ketat gitu enggak perlu kita mendefinisikan secara ketat enggak perlu tapi yang jelas mengambil sastrawan ataupun perupa lebih baiknya mengambil jarak entah itu dia sifatnya terlibat atau enggak karena kan lagi-lagi kan sastra itu lebih ke apa ya perasaan kan dia lebih ke perasaan ya terserah mau dia terlibat dalam dunia sosial dan politik ya itu terserah ataupun sifatnya yang naturalis dia mengambil jalan tempuh yang sifatnya enggak bisa digapai oleh pembaca bagaimana Walter Biniamin bilang bahwa tugas penerjemah tugas penerjemah sastra itu enggak boleh menerjemahkan apa yang ditulis oleh penulis tulislah apa yang ia tulis gitu the task translator itu kan kayak gitu tugas sebagai penerjemah udah lu tulis aja apa yang lu baca enggak perlu lu terjemahkan ulang percuma kira-kira kayak gitu lah Bung enggak perlu akhirnya oke karena karena waktunya juga udah apa terbatas saya singkat aja ya Gita saya memahami kerja kolaborasi yang dilakukan oleh teman-teman saat ini itu lebih pada penekanan bahwa memang zaman dulu itu sudah dipikirkan gitu sudah dipikirkan prakteknya ada dan segala macam Wagner juga lalu apa menekankan gzam kun swag ya itu a total work of art gitu jadi bagaimana apa namanya literature terus art visual art architecture music segala macam itu bisa satu dikumpulkan dalam satu aras produksi seni gitu dan arusnya adalah untuk menemukan bentuk-bentuk baru kalau tadi Ilmi bilang sebenarnya apa yang kita perdebatkan saat ini atau kita diskusikan saat ini itu lebih pada bentuk dan isi dari karya gitu dan saya pikir spirit gzam kun ini bisa diadopsi untuk kesenian kita sampai kapanpun gitu mungkin walaupun memang misi dan tujuannya adalah bahwa tirani mayoritas dalam tanda kutip budaya pop ini sudah tidak lagi bisa dibendunggu tapi bagaimana kita mempraktikan kerja untuk saling berkolaborasi supaya bisa saling mengangkat gitu itu misi politisnya mungkin ada lagi tanggapan tapi ya saya saya sih lebih simple ya lebih positifis gitu memandang kerja kolaborasi ini gitu karena memang kan sistem pendidikan kita di Indonesia pun sudah semakin segmented ya sudah semakin terkotak-kotak terus sudah semakin maksudnya lu bisanya ngedesain desain aja gitu kalau zaman dulu mungkin Wagner bilang seperti itu apa a total work of art atau si Walter Benjamin dia memperbolehkan pematung membuat karya lain karya sastra terus seorang sastrawan juga harus membuat patung segala macam gitu jadi ada kerja lintas disiplin di dalam satu individu gitu kalau dulu gitu tetapi saat ini kemudian kita baca dengan kondisi pendidikan kita yang semakin membatasi ruang gerak seniman ini gitu saya pikir kerja kolaborasi itu sangat-sangat dianjurkan dan diperlukan untuk kondisi kontemporer kita terima kasih terima kasih closing statement enjoy the process di dunia ini ada tiga yang gak bisa disembunyiin matahari bulan dan kebenaran kebenarannya adalah di kita dan satu lagi pasar bisa diciptakan jangan takut lakukanlah begitu lah gojibnya saya ngantuk sebenarnya panjang dan seru gitu tapi sebenarnya yaudah berkarya aja sih ya sebenarnya lebih ke tanggung jawab apa yang lo kerjain yaudah lu suka gambar lu suka nulis ya lu lakuin aja lu buat karyanya terserah orang mau menilai apa mau itu bagus atau tidaknya gitu maksudnya saya pusing sebenarnya cuman seru cuman ya bagus gitu untuk literasi-literasi kita jadi yaudah gitu aja sih yaudah buat aja apa yang yang disukain mau gambar mau nulis mau foto mau patung ataupun itu perkaya apa perkaya diri dengan karya aja sih gitu aja ya mungkin udah karena keterbatasan waktu ya kita perlu udahi juga karena masih ada yang berikutnya ya masih ada cara berikutnya saya mewakili teman-teman juga berterima kasih kepada para 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 penghaji perusahaan disini para tanggung undangan agir senior-senior semua yang udah mau datang disini meluangkan waktunya buat para teman-teman undangan juga yang datang sekali lagi saya cakapkan terima kasih mungkin akhiratnya saya tutup ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh また